Hai teman-teman sebelum lanjut ki subscribe dulu terus like comment dan juga share kinah nah ingat subscribe itu apabila gratis gratis katanya teman-teman oke upairah saja tahu kalau subscribe itu gratis jadi tunggu tunggu apalagi subscribe nah sekarang kita mau maco dulu alias makan coto nggak tahu ya akhir-akhir ini yang aku konsumsi itu berdagingan terus daging-daging terus yang mau diapalah karena yang yang banyak disini itu di Makassar itu ya daging-daging gitu kalau bukan bakso coto sop sodara palubasa konroh ada sih masakan padang tapi gadisku ini maunya yang berkua-kua gitu seperti ini coto ini ya terpaksa seandainya kita makan yang ini aja kebetulan kita ya dari luar ya dari luar mau pulang ya sehingga di sini deh coto gembar coto gembar 03 ya yang tepatnya berada di jalan Poros Malino kebupaten teman-teman ya kali ini aku mau berbagi resep ya resep contoh Makassar asli ini ditandai dengan eh adanya air tajin ya kalau contoh asli itu diberi air tajin oke pertama-tama yang kita siapkan adalah untuk setengah kilo daging sapi ya kita siapkan setengah kilogram daging sapi terus 300 gram babat direbus matang 200 gram hati sapi direbus matang juga terus 100 gram jantung sapi direbus matang juga 200 gram kacang tanah digoreng ya terus dihaluskan kemudian 3 batang serai 5 lembar daun salam terus 6 lembar daun jeruk 3 ruas lengkuas terus 2 ruas jahe yang digeprek dan tak lupa juga 2 liter air tajin air tajin itu air cucian beras ya teman-teman terus kaldu sapi ya secukupnya juga garam secukupnya untuk bumbu halusnya siapkan 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh jintan 1 sendok makan merica terus 5 biji kemiri 15 siung bawang putih 18 siung bawang merah dan 5 cm bahan-bahan sambal tauco 4 buah cabai merah 1 genggam cabai rawit merah 9 siung bawang merah 3 siung bawang putih minyak goreng secukupnya 4 sendok makan tauco asin terus 1 sendok teh gula pasir cara membuatnya cuci bersih 5 siung bawang daging dan paru lalu rebus dengan cara terpisah hingga empuk tiriskan daging dan paru sisihkan kaldu daging sebanyak 1 liter sangrai kacang tanah lalu tumbuk atau giling halus dengan blender terus sisihkan tumis halus jintan merica ketumbar kemiri bawang merah bawang putih hingga wangi terus tambahkan lengkuas jahe daun jeruk daun salam dan serai aduk hingga wangi angkat masukkan semua bumbu yang sudah ditumis kacang tanah halus potongan daging dan paru ke dalam kaldu daging yang sebelumnya sudah disisihkan masak dengan api kecil hingga bumbu meresap terus tuangkan air cucian beras dan gula masak hingga kuah kental dan mendidih matikan api contoh siap disajikan dengan pelengkapnya ada pun bahan pelengkapnya adalah bawang goreng daun bawang diiris tipis daun seledri diiris tipis sambal ketupat terus jeruk nipis terus cara membuat sambal tauco nya haluskan cabai bawang merah dan bawang putih bisa di blender atau diulek terus panaskan minyak secukupnya untuk menumis masukkan bahan yang sudah dihaluskan kemudian tambahkan tauco tidak perlu dihaluskan masak sampai matang dan bisa ditambahkan sedikit air beri gula sebagai koreksi rasa terima kasih terima kasih terima kasih